Bagi sebagian warga Indonesia, bekerja di negeri orang memang merupakan sebuah pilihan. Demi mencari nafkah, meninggalkan kampung halaman, serta keluarga pun dilakukan. Namun musibah memang bisa menimpa siapa saja dan dimana saja. Seperti yang dialami oleh beberapa warga negara Indonesia berikut ini, yang bekerja di luar negeri dan menjadi korban penembakan. Yang pertama adalah peristiwa penembakan yang dialami oleh warga Indonesia yang bernama Niluh Endang Susiani April lalu. Perempuan asal Bali ini dilaporkan tewas ditembak setelah terjadi perampokan. Lewat autopsi, Niluh Endang Susiani tewas akibat luka tembak di bagian kepalanya. Saat kejadian berlangsung, perempuan berusia 31 tahun ini tengah bersama tunangannya yang juga terluka. Insiden ini dilaporkan terjadi pada hari Jumat 27 April 2012 malam waktu setempat. Kejadian berlangsung saat pelaku yang bernama Tyler Brown Kelly menghampiri mobil pasangan tersebut. Menurut keterangan tunangannya, Kelly mendekati mereka di parkiran mobil dan menodongkan pistol ke arah keduanya. Kelly kemudian memaksa Niluh Endang untuk duduk di belakang mobil dan meninggalkan parkiran. Sekitar 24 km dari lokasi kejadian perabasan mobil, polisi menemukan Niluh Endang dalam keadaan tidak bernyawa. Tak berapa lama, sang pelaku kemudian tertangkap setelah berusaha melarikan diri dengan mobilnya. Pemuda berusia 28 tahun itu dihadapkan pada tuduhan pembunuhan dan beberapa dakuan lain dari pihak perwenang wilayah Berkeley. Pendembakan berikutnya terjadi 3 tahun yang lalu. Musbi, ABD Selanu dan Muhlisi merupakan pekerja bangunan asal Sampang, Madura, ditembak di Danau Kota Putri Ijo, Kuala Selangor pada tanggal 17 Maret 2010. Menurut polisi Malaysia, ketiganya ditembak saat sedang melakukan aksi perampokan. Bahkan polisi mengklaim ketiganya merupakan aksi perampokan. Dari keluarga dan sahabat ketiga TKI tersebut mengungkapkan bahwa mereka bertiga diciduk oleh sejumlah polisi Malaysia saat sedang bermain internet di bawah rumahnya. Keluarga pun tidak tahu tujuan polisi membawa ketiganya. Kesokan harinya mereka baru mengetahui nasib ketiganya setelah membaca koran yang memberitakan kematian Musbi, ABD Sanu dan Muhlis. Dalam berita itu ketiganya diberitakan ditembak karena terlibat perampokan. Dalam kasus ini juga ditemui jahitan di tubuhnya sehingga diduga kematian mereka berkaitan dengan sindikasi perdagangan organ manusia. Beberapa LSM seperti Migrant Care dan Suara Rakyat Malaysia telah melakukan investigasi independen atas kasus ini. Dalam kesimpulannya, baik Migrant Care maupun Suara Rakyat Malaysia menemukan kesalahan prosedur dalam kasus penembakan TKI tersebut. Penembakan serupa juga terjadi di tahun 2012 di mana tiga orang penegak kerja Indonesia tewas akibat ditembak di Malaysia. Kematian tiga pengguna ini juga pada awalnya sempat diduga sebagai pencurian organ tubuh. Namun berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia, ketiga TKI asal Nusa Tenggara Barat tersebut tewas akibat ditembak oleh petugas keamanan. Pemerintah Malaysia mengungkapkan bahwa tembakan dilepaskan oleh pihak keamanan setelah ketiganya dicurigai akan melakukan tindak kejahatan. Namun pihak keluarga meragukan keterangan ini karena di masa lalu ketiganya tidak memiliki catatan kejahatan apapun. Pihak keluarga pun mencurigai adanya pencurian organ tubuh karena melihat adanya bekas jahitan pada mata, dada, dan perut korban. Namun Kementerian Luar Negeri Indonesia menepis dugaan pengambilan organ dari ketiga jenazah TKI yang tewas tersebut dan menyatakan bahwa jahitan berda tubuh korban adalah untuk keperluan otopsi. Yang terakhir adalah insiden penembakan yang memakan korban tiga orang warga negara Indonesia. Peristiwa mencekam yang terjadi di tengah-tengah acara pemutaran film perdana Batman The Dark Knight Rises di Teater Aurora Colorado Amerika Serikat ini bahkan menewaskan 12 orang dan melukai sedikitnya 59 orang lainnya. Sedangkan tiga warga negara Indonesia yang terluka terdiri dari sebuah keluarga yaitu Anggiat Sitomeyang beserta istri dan anaknya. Anggiat yang bekerja sebagai seorang perawat ini menderita luka memar di mata sebelah kiri akibat serpihan dinding. Sedangkan istrinya Rita Paulina Sitomeyang menderita luka di lengan dan kakinya dan mendapat kerawatan di rumah sakit dan for health. Sementara itu korban ketiga adalah anak mereka yang masih berusia 15 tahun yaitu Prodeo Ed Patria Sitomeyang menderita luka tembak di punggung bagian kiri dan dirawat di rumah sakit Universitas Colorado. Penembakan terjadi dalam penayangan tengah malam film Batman The Dark Knight Rises pada Jumat tanggal 20 Juli lalu saat seorang pria yang diketahui bernama James Egan Holmes melepaskan tembakan bertubi-tubi ke arah penonton. Sang pelaku yang merupakan pria berusia 24 tahun ini telah menjalani sidang dan dikenai tuduhan pembunuhan tingkat 1. Selain itu dia juga akan menghadapi tuntutan tambahan berupa penyerangan dan kekerasan menggunakan senjata api. Pemirsa itulah beberapa insiden penembakan yang menimpa warga negara Indonesia di luar negeri.